Pantauan berikutnya datang dari Sarlangun yulur Rabu dini hari Sikiro pukul 2.30 WIB Sebuah rumah milik Linderita yang berado di RT04 Desa Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarlangun hangus serato dengan tanah Satu unit mobil miliknya tak terselamatkan Kobaran api pun membesar sehingga tak terkendalikan Untuk kita semua jangan sampai lalai Bagaimana informasinya? Kita tengok di pantauan Bang Jek Rumah milik Linderita yang berlokasi di RT04 Desa Pelawan Kecamatan Pelawan Hangus terbakar di saat pemilik rumah tengah tertidur lelap Api diduga berasal dari korsleting listrik Api yang mengamuk meluluh lantakan seluruh bagian rumah tanpa tersisa Bahkan satu unit mobil miliknya yang terparkir di garasi turut menjadi amukan si jago merah Berdasarkan rilis Damkar Sarlangun sekira pukul 2.59 WIB Damkar mendapat laporan warga terkait terjadinya kebakaran sebuah rumah Kemudian sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran turun ke lokasi untuk memadamkan api Api membakar rumah di saat pemilik rumah sedang terlelap tidur Kemudian Hayudar ibu dari si pemilik rumah terbangun dan melihat api sudah membesar Kemudian Hayudar langsung berteriak minta tolong ke warga sekitar rumah Warga setempat melakukan pemadaman dengan alat seadanya sebelum petugas pemadam kebakaran datang Setelah berjibaku melakukan pemadaman api sekira pukul 5.09 WIB Api berhasil dipadamkan Akibat kebakaran tersebut kerugian ditafsir mencapai puluhan juta rupiah Beruntung dari kejadian tersebut tidak menelan korban jiwa Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan Terima kasih telah menonton!